Intro Masih bersama saya Budi Mantan Rujo di Satu Meja The Forum Saya kembali ke Mbak Irma Hidayana dari Lapor Covid Mbak Irma, jadi strategi yang dipilih oleh Lapor Covid adalah mengolah data dan kemudian mendiseminasikan kepada masyarakat Kenapa data itu menjadi penting? Ya, sebenarnya kan ini karena pandemi ini kan wabah itu ada ilmunya ya Ya, ilmu wabah, ilmu penyakit penular itu ada ilmunya Jadi makanya ada panduan kecegahan dan pengendalian penyakit Nah, dari awal kita melihat ada data ini merupakan tantangan cukup besar ya Bahkan totalitas juga punya tantangan untuk mengkoleksi, mendata semua kejadian terkait pandemi Termasuk dulu itu kan ada PDP, ODP, sekarang suspect probable confirm gitu ya Dan juga seluruh upaya surveillance seperti testing, tracing dan lain sebagainya Nah, kami itu merasa bahwa ini kegiatan yang pekerjaan cukup besar dan memang kalau sudah pandemi itu tidak mungkin pemerintah melakukan, mengambil langkah sendiri gitu Jadi, semua orang, semua pihak itu harus berkontribusi Nah, kemudian kami ini tadi sama sini ya dengan teman-teman yang ada di sini ya, terutama Mas Sejang Kotangan tadi Bahwa saya itu juga tidak pernah ketemu sama banyak Tidak pernah ketemu dan mungkin tidak kenal juga mungkin ya Tidak pernah, ya jadi kenal sekarang karena kita bekerja melalui BA Group seperti Pak Rimawan tadi Nah, jadi karena saya berlatih belakang public health dan kami percaya bahwa pandemi bisa diakhiri dengan melakukan upaya-upaya yang berbasis data, berbasis ilmu Nah, makanya kami mengkoleksi data, kemudian menganalisa dan menyampaikan kepada pemerintah Nah, tetapi karena ini sudah berlarut-larut ya, sudah lama dalam perkembangannya bukan hanya sisi dari kesehatan masyarakat saja yang kita lihat Kita perlu melihat dari sisi, apa namanya, socio-ecological perspective Jadi dari sisi bagaimana hubungan antar manusia, antar komunitas, antara masyarakat dengan pemerintah, antara nafas dan lain sebagainya Semakin lama semakin komplikated Nah, akhirnya kita pada saat terjadi bulan November-Desember terjadi lonjakan pasien ya, lonjakan kasus Itu kami kemudian membantu, ini apa yang kita bisa lakukan ya, kami membantu warga Seperti yang dilakukan teman-teman Sojo, kami membantu warga untuk mendapatkan akses ke rumah sakit Karena ya, informasi kemudian literasi pandemi, literasi tentang sistem bagaimana pemerintah ini menangani pandemi Itu ternyata sosialisasinya belum sampai menjangkau seluruh masyarakat Jadi masyarakat itu masih perlu dipandu, bagaimana mendapatkan informasi jika saya positif, apa yang harus saya lakukan Nah, di situ kami membantu, oke Anda bisa datang ke puskesmas, minta dites Atau kalau sudah punya hasil tes harus lapor ke puskesmas Oke, pendidikan ya Iya, betul, edukasi Tapi saat ini, dua minggu terakhir ini, kami waktu kami itu terokupasi juga Cari rumah sakit Bantu masyarakat yang mencari akses ke rumah sakit, tempat instalasi mandiri, dan juga ICU Nah, ini lumayan banyak yang meminta tolong kami melalui kanal WA Board Oh iya, kami menggunakan WA Board, kami punya dashboard, kami punya sistem Kebetulan kami ketemu sama relawan muda yang bergerak di bidang teknologi informasi Mereka baru lulus kuliah gitu ya, bergabung dengan kami Terus akhirnya kami, oke ini karena social distancing, oke kita harus menggunakan intervention teknologi Guna membantu kita berkontribusi, membantu pemerintah mengendalikan infeksi Termasuk menghubungkan masyarakat dengan fasilitas kesehatan yang diperlukan Oke, baik, saya pindah ke Arief, teman saya, kolega saya di Kompas Arief, pada bulan Januari atau Februari 2019, Anda sudah banyak menulis peringatan-peringatan soal COVID Bahkan pernah menulis dengan bahasa yang sangat keras, bangsa ini bebal atau kebal Dan kemudian, ini contohnya masih ada Indonesia antara kebal dan bebal Yang kemudian itu dianggap sebagai hoax gitu Sebetulnya dulu, apa yang Anda salah sebetulnya dalam konteks ketika Anda memperingatkan begitu keras Tapi sampai sekarang juga kemudian, itu yang kemudian terjadi Kenapa dulu pilihan judulnya adalah mengingatkan lebih dahulu kemungkinan terjadinya COVID yang bakal menjadi pandemi yang luar biasa Arief Ya, terima kasih Mas Jadi, saya masih ingat pertama kali menulis mengenai COVID ini tanggal 6 Januari ya Jadi, itu tulisan pertama, waktu itu belum ada namanya ya, virusnya maupun penyakitnya Tetapi, ada berita dari Cina mengenai infeksi penyakit baru yang menulis saluran penafasan Dan waktu itu masih belum diketahui apakah menular antara orang dan seluruhnya Tapi, karena saya beberapa kali sebenarnya sudah menulis mengenai kesehatan Termasuk tentang, pernah menulis juga tentang SARS Muncul kekhawatiran dan kemudian saya berkomunikasi dengan beberapa saintis, beberapa peneliti Yang mengingatkan bahwa kita harus hati-hati, tidak boleh AB Tetapi, sayangnya pada fase-fase itu ya Itu cenderung respon dari masyarakat ya Dan juga terutama yang mungkin menurut saya perlu saya tekankan adalah Terutama adalah pemerintah sendiri Banyak sekali pejabat-pejabat pemerintah yang waktu itu denial resiko sebenarnya Mereka menganggap bahwa Indonesia aman, Indonesia tidak mungkin COVID cukup berdoa Dan banyak sekali yang lain yang itu kemudian menjadi narasi cukup dominan di masyarakat saat itu gitu Dan bahkan menurut saya implikasi munculnya penyangkal COVID sampai saat ini gitu ya Masyarakat yang AB, yang tidak percaya, yang ragu dengan COVID bahkan ketika kematian sedemikian banyak seperti sekarang Itu merupakan implikasi tidak langsung, bahkan mungkin bisa implikasi langsung dari inkonsistensi komunikasi resiko di awal kita saat itu Yang memang tidak secara tegas mewaspadai mengenai kemungkinan resiko ini Nah kemudian pada periode-periode itu ya sekitar bulan Februari itu saya sudah mengingatkan bahwa kita tidak bisa nih Beranggapan bahwa kita akan kebal sendiri sementara wabah ini sudah di mana-mana gitu Itu impossible secara sains dan semuanya gitu Lalu kemudian saya menulis mengingatkan bahwa kita bukan kebal Karena waktu itu kan narasi yang dibangun kan kita kebal dan seterusnya Dan itu dibangun juga oleh para pejabat kita gitu Saya mengingatkan bahwa kita bukan kebal ini tapi kita bebal gitu karena kejadian sudah terjadi Kalau kondisi sekarang apakah kemudian masih ada unsur denial yang Anda lihat? Ya di Singapura itu sudah menepatkan Masih, misalnya seperti ini dalam situasi apa yang terjadi yang pernah terjadi saat ini sebenarnya Ketika kita bandingkan dengan apa yang terjadi di India ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya Bahwa kita ada di fase ketika kasus mungkin akan mencapai lonjakan yang sangat tinggi Di India hal itu kemudian direspon dengan sangat cepat Misalnya dengan melakukan lockdown di beberapa negara bagiannya Tes yang sangat menghasilkan sampai 2, 2,5 juta per hari dan beberapa hal yang lain Tetapi anehnya di Indonesia sampai sekarang saya belum merasakan adanya sense of emergency Sense of crisis yang dibangun Belum ada sense of crisis? Ya ini yang belum melihat Seperti yang sekarang kita perhatikan sampai sekarang Kita masih gamang apakah akan memilih yang mana nih Memilih pembatasan yang jauh lebih ketat dengan konsekuensi tertentu memang Tetapi atau apa gitu Sampai sekarang ini belum melihat Dan konsekuensinya sampai sekarang Ketika wabah sudah setemukan seperti sekarang Masih banyak orang juga bahkan ya Di sosial media di mana-mana yang denial tentang resiko itu Dan sekarang Arief Arief sampai sekarang juga Anda masih konsisten untuk memperingatkan Dan mengarahkan mengkoreksi polisi-polisi pemerintah berkaitan dengan penanganan COVID sebetulnya Ini sebenarnya urgensinya apa sebetulnya? Ya karena menurut saya bahwa respon masyarakat pasti tidak akan bisa dipisahkan dari respon Department juga Mungkin kita melihat ya sekarang muncul aksi solidaritas seperti Sonjo Seperti lapor COVID dan banyak yang lain Tapi pasti itu ada limitasinya Ada limitasinya? Ada keterbatasannya Pasti akan kewalahan juga Dan sebenarnya yang memiliki power lebih Pemerintah? Pemerintah yang bisa menggerakkan seluruh aparat, seluruh dana dan seterusnya Nah ini yang menurut saya tidak fair ketika seharus beban ini ditanggung oleh kelompok-kelompok sipil yang memiliki keterbatasan Pada itu inilah kalau menurut saya adalah Kita harus mengingatkan sebagai watchdog Apalagi sebagai media ya Kita kan salah satu unsur terpenting adalah watchdog Membawakan kontrol kepada mereka dan kontrol kepada mereka Oke baik Arief Mas Rimawan tadi dari Arief mengatakan bahwa memang masyarakat sipil punya keterbatasan Untuk membantu secara sukarela dan lain sebagainya Dan kemudian saya juga baca pernyataan dari Anda Ya pernyataan sikap gerakan lembaga kemanusiaan DIY gitu Yang kira-kira juga sama Pak pemerintah ini tidak punya sign of crisis dan sign of urgency Dan kemudian mohon maaf bahwa kami telah sampai pada batas kapasitas kemampuan kami untuk membantu masyarakat Itu sebetulnya wujud frustrasi Anda Atau seperti apa? Jadi baik Mas Jadi begini Kalau saya bicara di Sonjo aja misalkan Dan ini juga diselesaikan oleh rekan-rekan di lima empat lembaga yang lain Jadi kami memiliki 20 WA Group dengan 22 program Kalau yang kami lakukan itu kita bisa melakukan mix antar program itu dengan cepat Biasanya itu terjadi Hari ini tidak bisa Kemarin mohon itu tidak bisa Jadi ketika misalkan terjadi banyak antrian jenazah untuk dipulasarakan Lalu kemudian saya tanya waktu itu Bagaimana kalau kita diskusikan di Sonjo Rewangan Sonjo Rewangan itu isinya Direktur Rumah Sakit Direktur Rumah Sakit Jogja itu Isinya Nah lalu kemudian mereka mengatakan Mas Rim, mohon maaf Mas Kami ngurusi pasien aja gak bisa Kalau kita disuruh untuk memikirkan bagaimana cara Antrian pemulasaraan dan lain sebagainya Itu sulit Teman-teman dilapakkan MCCC, EPRV dan lain sebagainya Saya tanya di WA Group Sonja Tago Itu lelah semua Yang dikirimkan kepada kami itu bagaimana mereka itu sudah Kerja sampai malam, tiduran dan lain sebagainya Itu masih menggunakan APD Jadi banyak terjadi Itu yang terjadi Sehingga saya mengatakan Kami sudah gak bisa lagi Kalau ini misalkan Tambahan yang Banyak Kematian di Isoman itu juga banyak Itu harus ada otoritas Otoritas, pemerintah ya Pemerintah Kita bisa melakukan A, B, C Kami gak bisa Kalau kami melakukan Itu nanti melewati border Dan itu pasti akan terjadi konflik horizontal Oke baik Saya kembali ke Mas Rifki Mas Rifki Anda berada di lapangan Ngurusin ambulan dan lain sebagainya Sekarang pemerintah berencana mengeluarkan PPKM mikro darurat Atau apapun lah Rekomendasi Anda apa sih Sebetulnya yang paling tepat dilakukan oleh pemerintah Dalam kondisi yang genting dan darurat seperti sekarang? Kalau kita dari segi lapangan ya Sebetulnya sih ketika melihat dari kejadian yang ada sih Sebetulnya inginnya kita sih sebenarnya kalau bisa itu lockdown total gitu Lockdown total? Yang ada di luar negeri Karena kita sendiri pun juga di ambulan Sebetulnya kita sudah Kemanaan? Sudah bingung sebenarnya Sudah berat bingung Kita pasang sekarang mau dibawa kemana lagi pun Sekarang kita sudah gak ada tempat Posisinya Kurang lebih seperti itu Sedangkan masyarakat kita di luar juga Masih menjalani aktivitas seperti biasa Oke Dan itu dengan keadaan seperti itu Tingkat penularan menurut saya masih cukup tinggi Lockdown tadi ya solusinya ya Oke baik Mbak Irma jadi rekomendasi lapor COVID setelah pada posisi yang akan memuncak dan belum tahu puncanya akan kapan Akan terjadi kapan apa rekomendasi lapor COVID? Sama seperti Mas Rifki kami mendorong untuk lockdown Tapi bukan hanya lockdown ya Lockdown ini memang satu syarat yang gak entah kenapa sulit sekali untuk diwujudkan gitu ya Untuk diluluskan gitu oleh pemerintah Padahal gini Mas kita tuh sudah berdasarkan pengalaman ya Kita membantu masyarakat merujuk ke Smas, ke rumah sakit, mencari ICU Itu udah kewalahan semua Yang kewalahan itu bukan hanya masyarakat yang terinfeksi dan kemudian berakhir kadang-kadang gak dapat rumah sakit terus meninggal di rumah atau di tempat IGD gitu ya Tetapi nangkesnya juga udah kelelahan Mas kesehatan seperti pengalaman kemarin itu kami mengantarkan beberapa pasien ya di beberapa rumah sakit dan ada satu rumah sakit yang menyampaikan bahwa tempat tidur habis Kursi roda habis dan oksigen habis Kami bisa menerima pasien tetapi pasiennya mohon maaf harus tidur di lantai Nah itu salah satu rumah sakit yang menyampaikan Baik-baik Saya ke Mas Endri Mas Endri jadi sampai sejauh mana nih endurance dari gerakan sejauh kewantangan untuk terus berkontribusi membantu keluarga-keluarga korban COVID-19 Sebenarnya kecatatan yang mungkin agak lupa disampaikan bahwa bukan hanya sekedar mencantelkan Sampai hari ini kami di Jogja masih mendampingi yang isolasi mandiri hampir 24 jiwa Sedangkan di depok ada 8 Kami mengantarkan langsung kalau untuk yang yang mencantelan kan warga yang terdampak karena terbatas pekerjaan, akses dan sebagainya Tapi yang isolasi mandiri betul kata teman-teman tadi bahwa akses untuk ke rumah sakit terbatas Sehingga kami pun dapat kabar ada satu driver gitu yang istrinya harus di isolasi mandiri di garasi gitu Kami fokus kesana juga Ngomongin endurance sebenarnya sama kalau pada awal-awalnya kami bersemangat Awalnya kami juga memperkirakan akan terus belajar kemudian besar nih gerakan sejauh kemampuan tangan Tapi begitu respon masyarakat itu baik kami jadi bersemangat Saat ini sudah terbalik lagi Dulunya yang menjadi penyedekah kami, donatur kami Sekarang mengalami krisis dan cadangan bahasa kami dengan teman-teman ada cadangan depisa Cadangan uang mereka sendiri terbatas Terbatas Menover kebutuhan sehari-hari Karena beberapa juga akhirnya terimbas karena pembatasan-pembatasan yang berlaku Sehingga kami pun terakhir sempat berdiskusi apakah kita lanjut atau tidak Ini sejangan-jangan Teman-teman lelah Karena di satu sisi kami adalah kumpulan ibu rumah tangga Buru pekerja, buru bangunan, buru, ada mahasiswa Yang semuanya juga akhirnya keteteran harus persoalannya adalah jaga kesehatan Atau tetap bantu support kemasyarakat Tapi pilihannya ya sudah lah kita lanjut aja lah semampu kita gitu Yang dulu akhirnya besar cantelannya jadi dikurangin Ya seperti itu Oke baik, luar biasa Mas Endri, Mas Rimawan, Mbak Irma, dan Mas Rifki Terima kasih telah bergabung di satu meja Saya akan melanjutkan diskusi bersama dengan Duta Besar Indonesia di Singapura Suryo Pratomo dan Duta Besar Vietnam Dennis Arbi Dan Diki Budiman dan juga Ahmad Arief Terima kasih kita lanjutkan setelah jeda berikut ini Terima kasih Terima kasih